Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai student It's me again Miss Wiska Hmm nice to see you Ya I hope you're fine today ya Anak-anak Miss harap semuanya sehat dan bahagia Dan tentunya You are ready to study with me Oke Nah Minggu lalu anak-anak kan sudah membuat tuh Prakarya atau craft Yang menuliskan Ada namamu Your age Name your name Your age Your hobby Your Maybe your favorite color Ya kan Juga yang terakhir You wanna be Atau what you want to be Kamu pengen jadi apa Ada yang menjadi pengen jadi dokter Ada gak? Ada yang pengen jadi pilot Hmm Tentunya ada ya Ya Bagus sekali Sebagian sudah mislihat Hasilnya dan Bagus-bagus Luar biasa Wonderful Nah Nah Sekarang Miss Rizka akan ngajarin Akan Menunjukkan sesuatu yang berbeda Temanya masih sama Membincangkan tentang diri sendiri Tetapi Kita akan lebih mengenal tentang dirimu Hmm Apa ya kira-kira ya Take a look at this Nah Kita masih belajar Me and my family And then What we are going to talk about Nah we are Study about knowing the differences between boy and girl Jadi anak-anak nanti akan mengetahui Perbedaan antara laki-laki dan perempuan Nah Tentunya Kamu tahu nih Siapa yang punya nama Siapa ya Minsu Minsu cowok apa cewek Pasti tahu kan Nah Siapa yang ada Yang namanya Rara Rara cewek apa cowok Ya Perempuan atau laki-laki Kita akan mengetahui Pasti kamu juga sudah tahu Tetapi apa yang membuat kamu itu berbeda Antara laki-laki dan perempuan Kita lihat ya Nih Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan Perempuan Nah Anak-anak nanti bisa Distinguish between boy and girl Differences From their physical characteristics Atau bisa membedakan secara fisik Fisik itu Bisa jadi dari ujung kepala Perbedaannya apa Sampai ujung kaki Nah Ujung rambut ya Misalnya rambutnya itu Rambutnya keriting Nah itu Kalau rambut keriting bisa cowok Bisa cewek Tetapi Apa yang kira-kira beda Ya Kalau laki-laki Lebih seringnya Lambutnya pendek Ya kan Nih Nanti kita akan bicara itu Sekarang lihat dulu Ini lambangnya Lambang boys and girls Like this Nih Pernah kan anak-anak Lihat seperti ini Kalau laki-laki dan perempuan Laki-laki seperti ini Kalau perempuan Biasanya Simbol Atau gambarnya itu Pakai rok Nah Ini lambang anak perempuan Kalau ini Contoh gambarnya saja Understand? Next I have a story Listen carefully I have a friend He is a boy His name is Abby Abby likes sports He likes to wear backpack and sneakers He has a short hair Or smacking hair Ya Temennya Miss Namanya Abby Oh Temenmu apa temennya Miss ya Hmm Abby itu suka sport Sport itu olahraga Suka pakai tas punggung Backpack itu ya Ransel Dan sneakers Sepatu cats Hmm Dia juga berambut pendek Atau berambut cepat Smacking hair Ya Lain lagi I also have friends Who is a girl Her name is Anissa Anissa often wears a skirt Anissa has long hair And her hair is often Is often in big tail Anissa often wears slippers Nah Anissa ini Rambutnya panjang Dan sering di Kucir Big tail itu Kucir rambut Ya Nah Biasanya kucir dua Dan Sepatunya Slipper Slipper sepatu Sepatu Apa Flop gitu ya Sepatu yang Tipis itu loh Nah Anak-anak kan seringkan Sepatu seperti itu Nah Biasanya Seperti itu Kalau anak perempuan Begitu Oke next Nah ini Miss Biska Mau menunjukkan nih Lucu ya Baby boys And baby girls Coba Lihat bedanya Apa Nah Anak-anak seringkan Mungkin punya foto Atau kamu dulu Kayak gini Lucunya Jadi Anak laki-laki Sering pakai Peci Kalau anak perempuan Headband Jadi Pakai Apa ini Pita rambut Ya Di kepalanya itu Pakai Seperti itu Lucu-lucu Mesti Dijandanin mamahnya Dengan pita Pakai bandana Dan sebagainya Itu anak perempuan Dan pakai Anting juga Ya Earrings Oke Ini anak laki-laki Dan perempuan Nah ini tadi Kalau Seusia anak-anak Menyebutnya Kita bilangnya Boy And girl Ini tadi Seperti Anissa Dan Abi Rambutnya panjang Pakai Snippers Kalau perempuan Pakai Krok Begitu Laki-lakinya Pakai cats Abi Pakai rancel Rambutnya pendek Nah Kayak gitu ya Oke Nah Men and woman Nah Kalau sudah lebih dewasa Seperti Mis Seperti ayah bundamu Kita menyebutnya Men and woman In Englishnya Ya Nih Kalau laki-laki dewasa Bedanya apa Sama dengan laki-laki Masih kecil ya Boy Like you Jadi pakai celana panjang Pakai hem Pakai hem itu Apa Ya Kadang-kadang juga Pakai jas Seperti ini Seperti Bapaknya siapa ya Ini ya Ayahnya siapa ya Ya gitu ya Kalau perempuan nih Berjilbab Seperti mis Begini Mungkin bundamu Ada yang berjilbab Ada juga yang tidak Yang tidak Biasanya rambutnya Panjang Ada sih Yang punya rambut pendek Tetapi kita ngomong Yang biasanya Biasanya itu Yang menunjukkan Yang mudah sekali Orang mengenali Kalau itu perempuan Biasanya rambutnya panjang Atau berjilbab Ya kan Berdandan Suka berdandan Pakai Ini namanya Pakai pemerah Perona bibir ya Nah Pakai lipstick Kalau mama bilang gitu Tasnya juga beda Seringnya pakai tas cincin Seperti ini Itu Men and woman The differences Between men and woman Oke next Nah What about the symbols Simbol adalah lambang Atau gambar Yang Sering menunjukkan Perbedaan laki-laki Dan perempuan Nih Gambarnya seperti ini Ya Coba anak-anak cermati Biasanya di mana sih Lihat gambar-gambar Seperti ini Nih dia Ini Kalau ini Simbol man and woman Sama Tapi ini menunjukkan Orang yang lebih dewasa Kamu bisa lihat Gambar ini di mana ya Dan ini juga di mana ya Nih Kita lihat setelah ini Where we usually see the symbol The symbol is in a restroom Pernah denger restroom? Restroom itu Hmm Adalah istilah Untuk menunjukkan itu Kamar mandi Toilet WC Nah Biasanya Ada di tempat-tempat umum Di mana itu tempat umum? Kalau kamu pergi ke mall Kalau anak-anak pergi ke airport Bandara Bisa juga ke rumah sakit Itu tempat umum Anak-anak Karena banyak orang mengunjungi Dinamakan tempat Nah Sekarang Lambang boy and girl Is like this Boy and girl itu Adalah Biasanya Lambang seperti ini Dicumpai di mana? Di rumah sakit Betul sekali Di box bayinya Untuk menunjukkan dia Laki-laki atau perempuan Karena kan biasanya Belum bernama tuh Belum punya nama kan? Nah makanya Dikasih susternya Lambang seperti ini Di box bayinya Atau di Apa? Di tempat Tidur Bayinya Begitu Oke Next Nah kalau ini Seperti yang Miss bilang tadi ya Ini ada di toilet Nah lambangnya seperti ini Jadi Tidak usah bingung lagi Kalau Tanda Laki-laki dan perempuan Artinya Kalau misalnya Perempuan Ke arah sana Berarti Perginya Ke arah yang Ada Lambangnya Seperti ini Gambar perempuan Sudah bisa Bisa membedakan kan? Men and women Understand? Oke it's quite easy Oke Next Nah sekarang kita mau membicarakan The things related to boys or men Jadi benda apa sih Yang berhubungan Atau yang sering digunakan Oleh laki-laki Nih Apa sih Sepatu bola Ini sepatu bola ya Anak-anak ya Ya kan Meskipun anak perempuan Ada sih Memang yang suka main bola Tapi kebanyakan Anak laki-laki yang mengenakan Sepatu bola seperti ini Kemudian Ada topi Topinya kayak gini ya Lebih seringnya Ini tadi Ransel atau backpack Dan juga Jam tangan Jam tangannya juga beda Laki-laki sama perempuan Ya Meskipun ada juga Anak perempuan yang suka Tapi biasanya jam seperti ini Dikenakan oleh anak Laki-laki Sedangkan anak perempuan Atau Orang dewasa perempuan Bagaimana? Atau wanita ya Bilangnya ya Ini Ya A woman or girl Usually Wears a skirt Atau sering mengenakan Rock Semacam ini Dan juga Wearing a veil Atau pakai jilbab Topinya Kalau pakai topi Topi Saya Bundar Begini ya Tuh Anak-anak dulu Pasti punya nih Anak perempuan topi Seperti ini Juga tas-tasnya lucu Biasanya ada Aksesoris atau Pernak-perniknya Anting Anting itu yang dikenakan Earrings ya Yang dikenakan Di telinga Itu Anak perempuan yang mengenakan Ada gak anak laki-laki Itu bukan untuk Anak laki-laki Kalau ada anak laki-laki Seperti itu Itu tidak baik ya Kalau mengenakan Anting-anting Gelang Aksesoris Anak perempuan itu seneng Yang Pernak-pernik gitu Itu yang menunjukkan Perbedaan ya Oke Nah sekarang Kalau dari sisi Aktifitasnya Aktifitas itu Kegiatan anak-anak Kegiatannya Nih Suka main catur Biasanya ayah Atau om Suka main catur kan Nah itu Ada anak perempuan Atau Mama gitu Yang bisa Tapi lebih seringnya Yang Memain catur itu Ayah Laki-laki ya Main basket juga Begitu Nah Main bola Apa lagi Lebih seringnya Anak laki-laki Dan main ini Main mobil-mobil Atau hot wheel Nah Anak laki-laki juga kan Oke Next Nah ini aktivitas Yang berkaitan Dengan yang Dilakukan anak perempuan Apa ini Main boneka Ya Meskipun ada nih Anak laki-laki Yang main boneka Tetapi Lebih seringnya Anak perempuan Yang main boneka Ya enggak Nah Masak-masakan Nah Kalau masak beneran Malah laki-laki Yang sering ya Seperti koki-koki Di hotel Atau di rumah makan Restoran itu Ya Lebih seringnya Anak laki-laki Betul Orang dewasa Laki-laki ya Nah ini Ini permainan apa Inkling ya Kalau orang Jawa Sunda Manda Nah ini Seringnya Anak perempuan Yang bermain Seperti ini Kalau sudah Dewasa lagi Beda lagi nih Nih Nenekmu Pernah enggak Merajut Nah jarang kan Kamu lihat Kakek Merajut Nah biasanya Nenek-nenek ya Merajut tuh Bikin Taplak meja Dari benang Bikin Baju bisa Atau Dan sebagainya ya Atau menjahit Menjahit itu juga Anak perempuan Biasanya Gitu Nah sekarang Sampai ke Penutup Sampai di akhir Miss Yuska Mau menyimpulkan Bahwa Boy and girl Is difference Laki-laki Dan perempuan Itu mesti berbeda Nah sekarang Anak-anak Akan lebih tahu Akan lebih faham lagi Membedakannya Di antara keduanya Coba diingat-ingat Sambil belajar Menulis ya Nih Lanjut Oke We have a homework Kita akan punya PR Sedikit Nulis nih Bukunya dibuka ya Yang ada tulisan Civic and social Sadis Dibuka bukunya Kamu nanti Minta diajarin Ayah atau bunda Find Another items And activities That differentiate Boy and girl Oke Ini maaf Ini ada sedikit Salah nih If you have found Write it In your notebook Two of each Ya Kamu nanti Temukan Tulis dua saja Di bukumu Ya Minta diajarin Ayah atau bunda Misalnya nih Kalau dari Apa ya Aktifitasnya Laki-laki tadi Seringnya Main mobil-mobilan Cari yang lain Oh miss Aku punya ide yang lain Kalau aku tuh Karena sukanya main Lego Nah Kayak gitu Satu lagi Perempuan Perempuan sukanya Masak-masakan ya Ya Masak-masakan Main boneka Tadi yang sudah disebut Cari yang lain Oke Oke students I think It's enough for today That's all I hope you are Quite understand Jika ada yang belum paham Boleh ditanyakan ya Cukup mudah Dan dimengerti Oleh anak-anak Miss Akhiri Kita jumpa lagi Minggu depan Dan kerjakan tugasnya Oke Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye